Salah satu berita yang menarik perhatian publik hari ini adalah sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG oleh mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero. Galaila Karen Cardina alias Karen Agustiawan. Karen didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah merugikan negara sebesar 113 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Karen diduga telah memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di Amerika Serikat tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas. Karen juga diduga telah memberikan kuasa kepada dua orang bawahannya, yaitu Yeni Andayani dan Hari Kar Yuliarto. Untuk menandatangani perjanjian jual beli LNG dengan perusahaan Korpus Tristi Liquifaction LLCCCL tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham dan tanpa adanya pembeli LNG yang telah diikat dengan perjanjian. Akibat perbuatan tersebut, Karen disebut telah memperkaya diri sendiri sebesar 1,09 miliar rupiah dan 104,016 dolar Amerika Serikat. Karen juga disebut telah memperkaya perusahaan CCL sebesar 113 juta dolar Amerika Serikat. Karen dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi yang ancamannya adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sidang perdana kasus ini digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kurung, tipikor, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 12 Februari 2024. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh tim penasihat hukum Karen yang dipimpin oleh Sidang berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat dan diawasi oleh aparat keamanan. Karen sendiri tampak tenang dan santai saat membacakan nota keberatan atau ekspesi atas dakwaan jaksa. Karen menolak semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan menganggap dakwaan jaksa tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Karen juga mengklaim bahwa dirinya telah bertindak sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dimilikinya sebagai Direktur Utama PT Pertamina. Karen juga menuding bahwa ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjatuhkan dirinya dan menghambat pembangunan sektor energi nasional. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan jaksa atas ekspesi Karen pada pekan depan.